Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara menyetel jam digital Ada pun cara menyetelnya Disini terlebih dahulu saya akan mengaktifkan wifi saya Kemudian nanti akan terhubung langsung dengan wifi yang terhubung dengan jam digital Kalau misalnya belum terhubung terlebih dahulu anda hubungkan Disini saya sudah pernah hubungkan jadi pada saat saya mengaktifkan wifi nya akan langsung terhubung seperti itu Kemudian setelah itu masuk ke google chrome Lalu searching di google chrome Anda tuliskan dengan alamat ev 9.9.9.9. Alamat ev ini bisa juga anda ubah Kemudian setelah itu masuk seperti ini Lalu disini saya akan memberikan anda cara untuk mengaktifkan jam digital Karena jam digital saya kondisinya dalam keadaan non aktif Saya akan coba untuk mengaktifkan kembali Saya akan masuk ke google chrome seperti ini Ada pun cara mengaktifkannya masuk ke lain-lain Lalu disitu ada kecerahan 0 mati 1 redup 9 terang Jadi disitu sudah ada penjelasannya Kalau kondisinya 0 itu dalam keadaan mati Kalau saat itu dalam kondisi redup Kalau 9 kondisinya terang Simpan Oke Nah jadi ini sudah dalam kondisi aktif kembali ya Anda bisa mengatur tadi Kalau misalnya jam berapa dia akan menyala Jam berapa dia akan mati Tempat mengaturnya di lain-lain Oke saya akan masuk lagi ke program jam digital yang telah dibuat tadi Lalu disini ada running text default Anda bisa tuliskan Terserah anda Saya akan tuliskan Jangan lupa Subscribe Channel Saya Abdul Akyar Abdul Akyar Di bawahnya juga itu ada kolom untuk menuliskan tulisannya Saya akan tulis Mohon Saya ganti ya Dan Tekan Tombol Loncengnya Saya hanya menambahkan saja Alhamdulillah Jazakumullah Terima kasih Banyak Ya Terima kasih banyak ya Simpan Kemudian akan tampil seperti ini Alhamdulillah Jazakumullah Kumullahu Khairah Terima kasih Banyak Yang 16 Saban 1441 Hijriah Itu tulisannya dimana Kalau tulisannya yang itu Itu akan secara otomatis ya Muncul seperti itu tanggalnya Jangan lupa Subscribe Channel Saya Abdul Akyar Abdul Akyar Dan tekan Tombol loncengnya Ini juga bisa anda atur Durasinya ya Biar tidak lambat seperti itu Alhamdulillah Jazakumullah Alhamdulillah Bisa anda atur durasinya Kecepatannya Biar Teksnya itu Planing Teksnya itu Bisa Jalan dengan cepat Tidak seperti Keong begini ya Terima kasih banyak ya Oke Oke saya akan masuk lagi Coba mengotak-atik program Jam digital ini Mulai dari Koma Nah Koma disini Ada jedai koma Lama sholat Alarm Anda atur ya Kemudian ini Secara Sudah secara otomatis Jamnya Akan teratur Tapi lebih bagus lagi Kalau anda atur Disesuaikan Dimusawarokan Di Tempat masjid anda Masing-masing Kemudian Tartil ini Biasanya Di mesjid-mesjid itu Kan ada Suara-suara Assolat Wassalamualaikum Nah Kayak begitu Itu Juga Mengaktifkannya Pakai Program Tartil tadi Di penyelesaian jadwal Anda sesuaikan Subuh Suruh Ke Hurra Jadwal Sholat pengaturan lain Sini adalah Memaktu azan Alarm Kecerahan Learning Tekst itu Kecepatan Yang tadi Saya bilang Lima Abis anda Sepuluh Kalender Tampilan lainnya Oke Kemudian Setelah itu Simpan Oke Kemudian Singkron Waktu Yang menjatuh Sholat Akan Tersingkron Namun Situ Tidak Tersingkron Masuk Lokasi Lintang Lanjutan Nah ini Login Pengaturan Lanjutan Misalkan Login Sebagai Admin Admin Password Nya Admin Disini Ada jadwal Sholat Panelet Tidak 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 Pasword Epistatis Teman Anda Jika Anda Ingin Berbagi ilmu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers�� Berseri Jika Tidak Mamat Tidak Tidak